Mahfud itu adalah pembantu dia teriak-teriak, itu kotor, itu bau itu banyak sampah, banyak tai, banyak kognom kok lu kagak bersihin? Mahfud ini, pengetahuan umum sudah seribu di segudang nih tapi hati terhadap masyarakat melalui besar lebih mencari ambisi dia sebagai politik jadi Profesor kayaknya agak linglung investasi bodong datang ke kantor dia, tidak pernah satu kalipun diterima ini yang memaksulin Presiden, dibuka, diajarin caranya sama aja muka Presiden dia kencingin di depan dia kalau saya Presiden, gue gampar, Pak saya beritahu ya Alvin Lem ini itu bilang, itu Menko Polukam tuh bohong katanya yang memenjarakan kasus Indo-Surya saya yang ngejar itu tapi Lem keluar bohong tuh katanya itu karena kami, dia ada di penjara waktu ini dibebaskan dan dihukum lagi bagaimana dia yang aku ngurus yang aku ngurus, ini kan karena kami yang berjuang dia ada di penjara, yang kedua, kan tidak ada ceritanya kalau seorang pengacara menghukum orang pengacara itu tugasnya membebaskan yang boleh menaikkan orang dihukum atau tidak, itu kan jaksa nah jaksa itu saya yang membawai, bukan si Alvin Lem dari mana bilangnya kan, perannya dia bukan katanya dulu Pak, itu sudah viral baru Jokowi juga tereak, bukan cuma dia Jokowi dan LoJK udah ngomong, baru dia sebagai anak buahnya kucul-kucul-kucul datenglah sebagai pengalaman kesiangan bikin LP 0086, Pak padahal kita sama-sama tau ya yang pertama kali Indok Surya itu diangkat ya di sini ya di sini di Uyakuya TV sama Alvin Lim ya itu dia sama Jeff di situ dia yang kena terus viral heboh sama Patricia Gow jadi heboh kan baru pada momen udah heboh dia bilang dia ngikut di tengah-tengah dia yang berjasa sampai menyidangkan karena lawyer gak menyidangkan nah lucu itu saya mendampingi loh di situ saat orang-orang kagak berani ngelawan saya hajar terus di situ dan lagi Pak di sini ya yang saya lucu itu dia dateng, dibikinlah LP 0086 LP 0086 ini adalah LP pemalsuan jadi ketika dia lepas Lafut tuh dengan LP itu mau nangkep lagi jadi dibikinlah LP ini pada situ kan saya Henry Surya lepas lepas tapi ibu situ kan kita ramein loh di sini kan kita ramein nah dia bilang pemerintah gak boleh kalah mau ditangkep pake LP dia tapi ternyata sama kabar eskrim gak ditangkep pake LP nya si Lafut dipangkep loh pake LP saya lagi LP Alvin Lim 0204 ditangkep kan oh jadi itu LP nya bukan LP Mafut sebetulnya kalau yang yang ditangkep lagi bukan LP saya lapornya Alvin Lim di situ nah Mafut ini sama kabar eskrim bikin LP 0086 berhasil lah dia udah naik P21 dan tahap 2 nih sekarang nih disini sudah 8 bulan gak pernah disidangin karena aneh lu bikin LP orang udah jadi tersangka sudah P21 sudah tahap 2 gua limpa berkas kok gak disidangin sama kejaksaan ya kenapa ya katanya equality before the law ya jadi kalau kita ngeliat nih jujur ya saya juga pengagum berat berat Pak Mafut banyak juga apa ya gerakan-gerakan dia dalam reformasi hukum tegas gitu ya tapi jujurnya kalau boleh saya objektif ada beberapa kasus yang mungkin agak berbeda gitu ya tidak setajam biasanya gitu ya dan saya pengennya tuh sebenarnya gimana ya Pak Mafut tuh jangan cuma ngomong teriak-teriak tapi diberesin gitu loh gini simpelnya Mas Uya Mas Uya punya pembantu di rumah di apartemen ini rumah Mas Uya kotor nih banyak tai kucing nih terus pembantu Mas Uya cuma teriak-teriak bilang rumahnya bau rumahnya bau banyak tainya banyak tainya iya iya kan terus Mas Uya ada di situ apa Mas Uya tepok tangan nah saya melihat Mahfut itu adalah pembantu dia Menteri itu pembantu dari negara pemerintah dia melihat rumah dia penegakan hukumnya kotor dia teriak-teriak itu kotor itu bau itu banyak sampah banyak tai banyak oknum tapi kok lu kagak bersihin pelnya itu lu punya wawenang kejaksaan polisi kan dia bawa dia semua itu pel, sapu mob KPK mana gampang ngegerakin ya lah lu mau ngapain kata dia nanti kalo saya jadi wapres gausah wapres pak presiden aja kita ngomong jawaban presiden apa itu urusan Kapolri dia tunjuk ke bawah dia sekarang yang di bawah tunjuk ke atas lah kan ga mungkin presiden bersihin sampah semua tai kucing diberesin buku-buku begitu ya pasti anak buahnya dong jadi kalo dia bilang nanti tunggu saya jadi cak wapres saya melihat itu bullshit tapi jujur sih kalo kita tuh hampir sama orangnya jadi saya pun podcast Uya Kuya TV Lembaga Bantur Uya tuh mau menerima kasus tertentu karena kita berani mengawal kasus itu sampe selesai kalaupun ga selesai tapi kita ikut ke awal karena gua bukan podcaster yang pengen viral doang udah kita tinggalin dada nyari viewers engga kita buktikan kok beberapa kasus kita ke awal sampe kita keluar duit lu keluar duit gitu kan sampe kasus-kasus yang selama tidak dilirik orang pun datang kesini ayo tapi itulah lembaga Bantur Uya gua inspirasi sama lu Mas Alvin orang datang kesini kita bukan cuma viralin tapi kita bantu kelarin bukan podcast yang nyari viewers nyari apa gua ga penting adsense nah iya kan itu bagus Mas Uya makanya banyak kasus-kasus gua yang kena dolar kuning masyarakat makanya bisa melihat disitu nah yang saya ga suka maksudnya gini loh saya ga ngomongin politik ya saya tau ini lagi tahun politik iya 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 ga ada ngomongannya jangan saya bicarain Mahfud ini sebagai Menkopol Hukam iya bukan sebagai Cawapres iya iya dia sebagai Menkopol Hukam dia mengklaim bahwa Indosurya dia punya jasa iya saya ga masalah yang penting lu bener-beneresin Mas Uya tau ga? Sampai detik ini Indosurya tuh bukannya belum selesai padahal jadi bagaimana dia klaim victory kasusnya Mas satu korban pun dari 24 ribu korban kagak dia terima duit Mas sampe sekarang ganti ruginya kagak dapet iya 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 kan kedua Mas tau ga gembongnya tuh sampe sekarang masih di luar gembong siapa ya yang masuk ini cuma kami hitam jadi yang masuk ini di proses ini cuma kami hitam ceceranya doang kami hitam karena apa Mas kita udah tau ini masalah seratus tujuh triliun mungkinkah seratus tujuh triliun digodol oleh satu orang pertanyaan saya tidak mungkin karena kooperasi ini hanyalah anak perusahaannya bapak perusahaannya induk perusahaannya namanya Inti Finance saya tahu itu dan sekarang Inti Finance sama OJK baru dicabut iya saya sudah laporin dari 3 tahun yang lalu ini gembongnya baru sekarang dicabut sekarang dicabut udah jadi TSK dari kapan-kapan iya orangnya udah gak tau dimana asetnya udah ketau kemana iya itu adalah bapaknya si Andi Surya yang ditangkap sekarang iya iya itu tidak pernah ditahan iya iya kata si *** Jendral Bintang 1 iya itu dari lebaran 2 tahun yang lalu sampe udah lebaran kuda lebaran kucing lebaran naga sekarang kagak ada jumturungannya yang ada Mas Uya lebih hebat lagi pada kabur semua siapa aja tahanan-tahanan dia punya tempat satu Indosurya udah kabur FND terus udah kabur lagi Suwito Ayuk itu jadi TSK jadi tersangka tiba-tiba kabur hilang aset sitaan yak hilang kemarin dia bilang disika 2 triliun sekarang Mas Uya lihat CNBC yang dikembalikan korban cuma 30 miliar mati gak lho? sisanya 2 triliun kemana? ya ini saya belum kesana nih Mas ini hasil kerja timnya dia kedua Net89 Mas 7 orang tersangka 2 kabur yaitu gembong utama si Andrianto sama si Sami ya kan? 5 lagi yang jadi tersangka disidangkan di PN Tangerang sama Hakim Tangerang dibilang penyidikan dari Polri asal-asalan disuruh Sidi Kulang dari nomor 1 jadi sekarang nih di Sidi Kulang diperiksa lagi dari 0 Mas hahaha ini jadi kapal lu general bos lu general sampai dibilang begitu sama Hakim Mama Jaksa ya kan? itu yang kedua ya kita ngomong kasus 2 Net89 yang ketiga ada lagi Mas yaitu kasus apa? Wana Arta Wana Arta Wana Arta tiga orang Evelyn Petruska Manfred ya sama Fadil disitu anaknya hilang tiba-tiba dari list DPO iya dua ini katanya dia gak bisa nemuin lah se***** apa gak bisa nemuin nah uang apa namanya pemegang polis aja ke Beverly Hills ketemu orangnya ada? iya kemarin jadi ada pemegang polis yang ketemu sama gue di bandara Amerika di Laks dia lagi dalam rangka mencari keberadaan si Wana Arta ini orangnya nganggur Mas dan ketemu di Beverly Hills rumahnya tapi gak bisa masuk iya dan kemarin sudah gua kasih juga link dan juga informasinya ke kepolisian bahwa ini sudah ada alamatnya jelas tinggal nangkap doang tinggal kelejar sama interpol atau mungkin div hubinter polisi udah gampang udah beres banget tapi abis sekarang gak tertangkep juga karena dirindungin Mas oleh okdom general masa yang nemuin malah orang masyarakat sipil iya lihat deh yang di konten gue kemarin internet kepolisian juga mereka udah tau di Kamboja iya dan informasi informal yang saya dapat Mas sudah ketangkep sama si general itu dilepasin kan udah gila itu makanya saya bilang saya sama Kak Poli saya WA Kak Poli Pak Kak Poli mohon maaf ya saya ini mengkritik Anda saya memviralkan itu bukan berarti saya mau mencemarkan Anda iya gak lah tapi saya ini adalah the voice of frustration Mas karena kita sudah frustration gak bisa kemana-mana kita teriak minta tolong apa kata Kak Poli dibalas ya? saya bilang kamu kalau gak memperhatikan begini Anda ini general banci bilang gitu sama Kak Poli saya bilang saya WA langsung dibalas sama dia dia bilang intinya kalau ada masalah kayak begini nanti ke kabar reskrim aja katanya nanti kabar reskrim akan menerima bapak dia bilang tapi kan lucu kalau kayak begini dia bilang oknum oknum oknumnya banyak dan gak ada BRS dan saya udah kasih tau loh Mas Pak Kapolri ini oknum Anda ini jelas ini udah tau penjahatnya siapa Surya Effendi udah jadi tersangka ditangkep juga kagak alasannya sekarang udah TSK ya dia bilang gak bisa itu udah nebis gak bisa dinaikin lagi mati gak loh nebis apaan orang beda tersangka kok ini udah tersangka tuh gak bisa nebis kalau misalnya ada kejahatan mas kita bertiga lakuin saya mas sama istri saya yang ditangkep baru mas iya saya dilaporin lagi bisa gak dibilang kasus saya nebis yang ditangkep baru mas loh saya belum ditangkep loh iya dan saya terlapor juga sama seperti tidak dibilang kasus saya nebis karena ini udah disidangin iya gak bisa lah gak bisa dong orang saya punya kasus belum disidangin itulah mas ini yang terjadi dibilang seperti itu saya dipanggil undangannya udah dua kali suruh datang ke tipi eksus saya udah males karena ngomong sama mereka lebih baik saya ngomong sama tembok masih ada ekonya kalau ngomong sama mereka mah percuma mas mereka tuh pintar udah tau cuma ngeles-ngeles doang jadi kita dibikin jadi kayak b**** yang ngerti hukum tuh jadi kayak kita gak ngerti hukum buat apa baru kemarin di mata naso gua ngasih penilaian polisian 80 tapi yang gua ngomong kan kemarin polda Metro Jaya karena banyak kasus-kasus yang mereka selesaikan yang kita aduin mereka selesaikan kan ini kan polri beda lagi kalau polri gua turunin dan nilainya 50 sehariannya koreksi boleh kemarin polda Metro Jaya saya polda memang ada perbaikan mas ada perbaikan di tangan Pak Karyoto ada perbaikan mas setiap kita kasus kecil pun kita iniin ditanganin kok saya WA pun dibaca sama dia dan tiba-tiba atensi jebret itu keren Pak Karyoto iya saya kalau kita bagus kita memang bagus benar setuju kalau jelek kita gak tendeng ngaling-ngaling kita ngasih tau berarti saya tetap 80 buat polda Metro Jaya 45 deh buat polri turun lagi padahal kemarin udah bagus nih kemarin udah bagus gua udah kasih bagus gua jadi nyesel ngasih bagus waktunya gua kasih bagus gua dihujat mana ini pantas gua dihujat jadi makanya ketika saya bicara sama Mahfud itu adalah saya melihat ya Pak sorry ya Mas saya lihat Mahfud ini lebih mencari ambisi dia sebagai politik dengan menerima orang yang mau memakzulkan atasannya dibanding menjalankan tugas dia sebagai menkopolukam menerima masyarakat korban investasi bodong yang makan aja gak bisa makan aja gak bisa saya ada orang tuh sampai saya kasian banget sakit tanya istri saya saya transferin uang biasa klien bayar ke lawyer ini lawyer kasih duit orang yang kagak ada duit kasian oke tantangan berarti buat Pak Mahfud MD ya kan ini masih berapa hari lagi sebelum pemilu ya kan betul selesaikan kasus Indo Surya coba ngomong transparan soal bobroknya sistem di penjara yang menurut Pak Alvin Lim atau mungkin tantangan juga buat capres-capres 02 dan 01 siapa orang-orang kalian yang bisa menyelesaikan ini lebih dulu coba betul tantangan ya kan dan saya yakin Mas masyarakat jutaan ini mereka udah bilang siapa yang berani memenai hukum dipilih iya karena mereka frustrasif ayo tim Pak Anies Pak Prabowo Pak Ganjar silahkan berlomba-lomba nih saatnya nih pemenahan ekonomi pemenahan hukum 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 dibenahin ekonomi Indonesia gak usah ngomong itu ekonomi Indonesia menuju emas pasti emas itu iya bukan emas lagi 24 karat itu kemain gua sempet ditanya juga sama Nafa Urba di mata naswa menurut Uya Kuyap penegakan hukum Jokowi gimana saya bilang penegakan hukum Jokowi ada bagusnya apa buktinya menteri-menteri Pak Jokowi yang korupsi ditangkep tuh kemain siapa aja dari Yassin Limpo dari Partai Nasdem Menteri Petanian dari Menkom Info Johnny G. Plate dari Nasdem juga Menteri Sosial Juliari Batubara PDIP siapa lagi tuh yang jaman Jokowi Idus Marham ya Allah Menteri Sos ketangkep dua-duanya Menteri Sos Menteri Sos banyak yang gak nyampe ke masyarakat ya kan PKH PIP BNPT BPNT Pak Presiden siapa pun nanti cari Menteri Sos yang bener lah Edi Prabowo oh iya Edi Prabowo Gerindra Menteri Kelautan kan ada lagi Wamen Kumham kemarin siapa tuh yang akademisi Profesor Edi Yares iya artinya sebetulnya Pak Jokowi itu kalau dibilang oh Menteri Jokowi ketangkep justru malah gua acung jempol Jokowi berani nangkep Menteri nya sendiri betul iya kan yang korupsi kan Menteri nya buat Pak Jokowi nya ada lagi kemarin sampai KPK ketukannya juga ketangkep siapa itu Firly Bahuri lu mah gak takut nyebut emang kenyataan emang kenyataan ditangkep ya tersangka ya tersangka ya udah tersangka maksudnya ya Firly Bahuri udah tersangka ya udah malah gua mendukung Pak Karyoto nih untuk cepet nih Pak Firly di tindak lanjuti dan jadi intinya adalah ditantang nih ya berarti ya untuk Mahfud MD dan jadi bukan berarti saya benci sama Mahfud kalau Mahfud bisa menyelesaikan Indosurya ya aset 2 triliun aja ini sekarang dibalikin cuma 30 miliar kemana sisanya Mas Uya kasian lu itu uang masyarakat udah korban masih dibegal juga sama aparat dan saya udah teriak hilangnya aset dari para korban itu dari jauh hari oke oke disitu Sindir Mahfud MD soal tahanan bisa pindah lapas pas Alvin Lim bilang main kopung hukam kayak pura-pura bego Profesor Linglung masa begini saya begini-begini nge-fine sama Pak Mahfud loh gimana gimana tuh ya gimana ya karena dia ngomongin tentang saya di Deni Sumargo itu justru malah hot dia ngomong apa yang diomongin contohnya jadi dia bilang saya itu menghindari tahanan karena saya sudah di vonis padahal kita tahu sendiri pas saya di vonis isi vonisnya itu tuntutan tidak dapat diterima berkas dikembalikan ke kejaksaan itu vonis MA yang inkrah jadi dia bilang vonis inkrahnya itu saya sudah dapat hukuman tahanan tidak ada jadi dia bilang saya menghindar mau ditahan tidak ada jadi yang dikatakan Pak Mahfud tidak benar tidak benar sama sekali makanya saya bilang itulah orang Linglung gak nanya dulu sama sumbernya dia tanya dari sumbernya gak jelas kan dia ngalamin saya kita taruhan aja masuk ya saya kasih lihat putusan MA nya yang inkrah itu tidak ada tuh hukuman berapa tahun itu tidak ada kalau saya salah ya kan saya apapun berani dia berani gak gitu loh jadi saya baru diputus bersalah itu sesi kedua ketika disidangin lagi di PN oke dan ada lagi nih Alvin Lim singgung nyanyi Mahfud MD dari kasus Wana Arta pada jiwa masyarakat Indonesia melayang saat Bapak sibuk jadi cawapres jadi kemarin ini Wana Arta ada yang datang Pak ke kantor kami kita bilang sorry ya mohon maaf kita punya yang namanya kode etik Jessica pun orang-orang pada minta saya bantu saya bilang udah ada OTO kita punya kode etik gak boleh ikut campur saya bilang sama mereka kamu sudah ada OC Kaligis saya gak mau mengikut campur udah ada Benny Wulur saya bilang kan saya gak mau mereka itu kolega saya pak tolong pak gak gerak begini 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 apa yang saya bisa tolong yang tidak melanggar etika tolong bantu viralin bantu ngomong aja ya sudah saya bantu ngomong aja atau mengingatkan mengatensi gitu jadi istilahnya sebagai influencer bukan sebagai advokat mendampingi mereka di pengadilan dan disana dikasih lihat kepada kami ada satu orang yang sudah pernah ketemu sama Mahfud ada videonya iya iya uangnya terdiri pak 15 triliun pak sudah dilaporkan kemana sudah pak sudah di bariskin di OJK malahan di fasilitasi pak di OJK OJK melakukan komunikasi iya pak di OJK di fasilitasi malahan sekarang mereka lari di fasilitasi 15 triliun pak mereka pak tanggal 10 Desember mereka mereka berkomunikasi dengan tersangka halo kamu bayangin pak enggak ini sudah mau keluar sudah di pintu masuk tadi kamu cuma pak pak saya di gate di depan saya di pintu masuk tadi di sini enggak di belakangnya ini saya masih diano lagi sincia tuh 2 tahun yang lalu dia ketemu Mahfud lagi telepon-telepon abis itu dia bilang pak ini gini 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 dia dengar gitu terus telepon lagi sih Mahfudnya disitu kan abis itu orang itu berapa tahun enggak beres nih warna arta terakhir kali sidang mati selangan jantung terkasih dikasih videonya tuh dan orang yang setelangan jantung itu pada saat podcast saya dia datang disini nah kasian pak itu jadi orang itu sudah berteriak kemana-mana mencari keadilan di negara ini di wakanda ini enggak ketemu enggak ketemu enggak ketemu mereka kalau dapet duit pun saya enggak dapet saya bilang bukan lain saya tapi saya bantu demi kemanusiaan ya toh saya bilang sama pak Mahfud pak Mahfud kalau anda bantu mereka oh saya angkat jam malu bukan dua pak empat pak semua saya ngikut juga pak iya saya coblos ini pak nama dia 03 saya bilang ya kan kalau perlu tujuh hari tujuh malam saya promosiin dia gratis pak iya iya ya toh saya lari-lari saya bilang Mahfud Mahfud coblos Mahfud gitu kalau dia lakukan itu karena kenapa kalau dia lakukan itu berarti dia ini cocok banget jadi cawapres Indonesia iya iya cawapres Indonesia cocok banget iya asal selesai ya asal selesai kalau kagak selesai cuma bilang besok oh ada 347 triliun tuh ada mafia di kementerian keuangan ada ini disitu hukum compang camping ini begini nah lu ngomong itu lu gak usah ngomong orang-orang udah tau lu bersihin lah orang lu menterinya kok iya kalau dia bilang dia gak bisa saya tantang pak iya lu jadikan gua jaksa gua bersihin lu 5 tahun berani gak iya mau kapolri pun nanti korupsi saya tangkep berani gak kayak begitu kalau mau bersih-bersih nama saya oke iya iya oke kalau dia kan bilang gak bisa tunggu jadi cawapres saya gak usah tunggu jadi cawapres dikasih jabatan serta anak menteri juga saya bersihin tunggu jadi cawapres jawabnya gak udah nih betul tunggu jadi wapres Itu aja yang saya lihat. Siapa yang nol besar? Mengkopo Lukam lah. Oke, oke. Investasi bodong datang ke kantor dia sudah berpuluh-puluh kali, tidak pernah satu kalipun diterima. Ini yang memaksulin presiden dengan senang hati dibuka, diajarin caranya. Iya. Iya kan? Kamu nggak bisa ke sini, nanti ke DPR, ini nanti dua per tiga datang, dan dua per tiga datang setengah, lebih dari setengah hadir, nanti bisa maksul ini harus begini-begini. Kan diajarin. Iya. Kok punya waktu buat ngajarin gimana cara memaksulkan presiden, tetapi nggak punya waktu untuk masyarakat. Saya bukan berarti saya mendukung, apa tidak mendukung pemaksulan loh, nggak ada ke situ loh. Kalau soal MK ini ya, saya juga nggak setuju loh. Iya. Tetapi, yang saya kritik ini, bagaimana posisi dia itu, saat menerima adalah sebagai Menkopo Lukam. Karena kantor yang dia pakai itu adalah kantor Menkopo Lukam. Bukan kantor, Cawapres. Nangkep ya Pak ya? Nangkep, nangkep. Kalau dia yang melakukan itu, menerima petisi 100, di rumah pemenangan dia, di Partai Banten, yang masih normal, diajarin di sana, ini di kantor Menkopo Lukam. Untuk orang-orang yang pengen memakjulkan? Nah iya, sama aja muka presiden, dia kencingin di depan dia. Saya jujur aja, kalau saya presiden, gue gampar Pak. Sayang aja presiden kita, saat ini baik nggak kayak, katanya si Gemoy yang, nampar menteri. Iya kalau saya menterinya, saya gampar itu. Oh gitu ya? Oh iya lah. Lu gue yang milih kok, jadi Menkopo Lukam, general gue, polunusuk gue dari belakang. Saya pecat langsung. Saya tegas Pak orangnya. yang kayak begitu tuh nggak sampah. Yaudah nanti jadi cawapres, cawpres 2029 deh. Gue cawapresnya. Ih, siapa tau loh orang, nggak pernah ada yang duga. Uya kuya alai-alai begini, Alvin Lim tiba-tiba 2029, dukungan masyarakat, nanti uya kuya maafi Lim. Presiden wakil-presiden nggak ada yang tau loh. Betul. Iya kan? Iya kan? Makan sekarang coblos dulu DPR-nya. Harus dong. Bikin beresin hukum ya? Iya, kita udah ngomong begini, alai-alai kita buktiin, penuntasan hukum, ketidakadilan hukum, oknum-oknum aparat juga kita sikat di Uya Kuya TV. Nggak apa-apa. Mas Uya ini, saya lihat tuh banyak bantu masyarakat. Iya kan? Kasih tau aja mas, kita lawyer-lawyer juga bersedia bantu mas Uya. Iya. Kita wise, kita ini spirit kita jangan diragukan lagi mas. Benar, benar. Di situ. Cara-cara kita juga kita turunin nanti anggota-anggota. Infoin aja, karena kadang-kadang kita nggak tahu mas Uya mau partisipasi atau gimana, kita siap partisipasi. Boleh siap kuya-kuya. Lawyer ada di pihak kuya-kuya. Astrid Kuya. Vot Uya Kuya buat DPR RI Jakarta Selatan, Jakarta Besar Luar Negeri, dan vote Astrid Kuya untuk DPR di Jakarta Selatan. Coblos. Luar negeri nanti saya bisa bantu, terutama Amerika. Amerika. Kan saya dari sana. Dari sana. Saya banyak kenal pendeta di sana, pas kenal semua saya. Udah coblos Uya Kuya. Iya kan? Luar negeri ini kayaknya insya Allah nih 90% untuk Uya Kuya. Grup luar negeri juga saya masih konek sama mereka, jadi nanti saya minta tolong mereka. Karena banyak kekecewaan dari para orang-orang diaspora di luar negeri, orang-orang yang jadi duduk di angkota dewan, yang mewakili depi luar negeri, pas jadi, gak ada kontribusinya sama diaspora luar negeri. Dateng mungkin juga ngurusin mereka, cuma liburan gak pernah nyamperin mereka gitu kan. Itu banyak. Jadi kalau mau ngaku depi luar negeri, urusan lu concern lu luar negeri dong. Jangan cuma ngakui luar negeri, pas kapannya doang lu dateng. Abis itu hilang. Oke Bang Alvin, jadi udah nih curhatnya Mak, soal Mahfud MD dan... Sebenarnya bukan sama Mahfud MD. Saya krustasi terhadap penegakan hukum. Dan kebetulan mereka lah Menteri Hukum Danhamnya, Menkuma Hukumnya, dan mengkopol hukumnya. Dan komentarin Alvin Le. Iya, dan bukan cuma itu doang. Dan Kapolri pun juga saya ceramahi toh. Karena kenapa? Saya lihat itulah pusat-pusat ketidakberesan, Pak. Saya bukan pusingin partainya ya. Partai Banteng itu banyak teman saya. Yang dimana kalau saya ngomong mereka teman-teman juga, Ah, Pak Alvin, udahlah, gini lah. Dan saya pun juga masih bisa memilih mereka kalau memang mereka merubah sikap. Ya, jadi bukan berarti saya benci loh. Enggak loh. Kebetulan mereka. Betul. Jangan juga artikan, kalau kritik-kritik Uya terhadap institusi-institusi atau oknum-oknum institusi tertentu, bukan Uya benci. Gua mendukung seribu persen pemerintahan Pak Jokowi. Gua mendukung penuh yang namanya pendegakan hukum di Indonesia. Tapi kalau ada oknum-oknum yang lenceng kemana-kemana, gua juga gak ragu buat nyikat di sini. Tandanya kita cinta sama negeri ini. Sama, Mas Uya. Kita cinta sama institusi-institusi tertentu. Benar. Seribu persen. Oknumnya ya kita. Betul. Jangan dimusuhin gua. Sekarang gua banyak yang dibilang, Ah, udahlah, tapi gak apa-apa. Kita buat bicara kebenaran, bodo amat ya, Kapit BTO. Kita satu page, Mas. Mas Uya ketika waktu itu, apa, tampilin Tio Pakusadewo kan, membongkar tentang rapas, ada gak yang ngepon yang, kira-kira ngancem-ngancem. Karena saya banyak nih yang ngepon ini. Tiba-tiba ada bin, general, telepon, ada... Gak ada, Mas. Gak ada. Gak ada ya, Mas. Gak ada. Gak ada. Gak ada, saya biasa-biasa damai. Saya disuruh klarifikasi, disuruh ubah konten saya, suruh ubah statement saya, gitu. Gak ada, Mas. Saya gimana mau ubah, kalau kebenaran kita ubah? Gak ada. Gak ada ya, Mas. Ya udahlah, kalau gak ada. Gak ada, Mas. Aduh... Ya inilah kita hidup di negara Indonesia yang kita cintai, ya, Mas. Mas, satu pertanyaan terakhir nih. Kate, anaknya Mas Alvin Lim. Berjuang menyuarakan tentang ketidakadilan yang di alami oleh bapaknya. Sampai dia juga dibully justru dibilang anak-anak yang belum cukup umur. Iya. Dibilang anak-anak yang didikti oleh bapaknya. Gimana perasannya? Sini gak? Sini, Kate? Sini, Kate. Sini, Kate. Kate kalau kesini, sukanya main kucing nih. Dia suka karena namanya Kate. Jadi kayak kucing. Gimana, Mas Alvin, komentarnya soal anak tercinta ini? Kalau saya bilang, saya juga bilang, saya gak pernah melitai anak sih. Jadi dalam beberapa hal, contoh, dia pacaran pun saya gak setuju. Sebenarnya. Emang udah sakit. Tapi dia minta saya, kalau saya gak kasih, dia stress. Dia gimana gimana? Saya pikir, ya sudahlah. Pacarnya? Gitu, kawan. Mau berapa pacar, Epi? Apa? Pacar mau dijual di rumah alas, saya nol. Oh gitu ya? Jadi, kalau dibilang didikti, kita harus memberikan keleluasaannya. Jadi makanya kemarin ketika dia bicara tentang saya pun, saya tahu. Tapi saya gak suruh dan tidak juga melarang. Saya biarkan aspirasi dia. Kita kan bisa melihat, anaknya ngapalin, didikti emang enggak. Dan kalau memang dia nanti, mulai jatuh kayaknya kira-kira bahaya, barulah saya tolong, saya tarik, jangan sampai jatuh. Boleh juga, Pak? Iya. Gue waktu kemarin, kasus Kate, ngobrol soal, mengkritik banyak orang, banyak institusi, dan termasuk salah satu di podcast saya, saya diteleponin beberapa orang, disuruh men-tagdown konten tersebut. Saya ingat banget waktu kita masih di Malaysia ya, di Penang ya, dan saya bilang, tidak akan, saya tutup engkau. Demi Allah nih. Kemarin, aku kan ketemu pengacara, Agnum, terus katanya, dia nelfon Mas Uya, terus dia nanya, Mas Uya, undang-undang dia ya? Terus kata dia, Mas Uya bilang, enggak dia yang datang sendiri, saya enggak undang-undang dia. 9 kali jaga, tumpun ya? Saya enggak mau ngomel! Ya, kecil, ikutin bapaknya nih. Terlalu ini. Aduh, tapi, tapi lucu lah, kita bisa melihat ya, bagaimana orang yang jujur, ya emang dari dirinya sendiri, ya, bahwa, ya itu, kita bisa lihat lah, anak yang benar-benar pinter, cerda sama orang yang suruh, anak kecil kan enggak bisa bohong. kelihatan orang ngapalin apa enggak, ya kan? Dibilang ada teleprompter, saya kasih, saya di dalam penjara, kamu kasihinya. Gue saksinya nih, waktu Alvin ini di dalam penjara, enggak ada Alvin ini datang ke sini. Iya kan? Pakai itu, Pakai mic 3. Uya, acara TV-nya emang banyak yang gimmick settingan, tapi kalau podcast, enggak ada yang settingan, bro. Iya kan? Iya, yaudah, tapi, kayaknya terus senang, jadi, jadi apa, apa, apa? Bapak, 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 tapi ya, tapi udah keluar di penjara? Semoga enggak masuk lagi. Tapi mulut babelo, ya bisa aja dimasuk lagi. Tapi kita percaya lah, Pak Jokowi tuh, sama hukum tegak lurus ya, tidak akan mengkriminalisasi orang yang memang, tidak berbuat salah ya kan? Kalau kemarin kan udah menjalani penjara, udah karena pengasuhan KTP, oke lah terima ya kan? Iya, udah beres, sudah beragi. Iya, iya. Di situ. Pengasuhan KTP, berapa lama? Awal, tuntutan 6 tahun yang maksimalnya. Putusan 4 tahun 6 bulan. Di PK turun langsung, saya udah jalanin 1 tahun 11 bulan, putusan 2 tahun. Jadi langsung keluar. Dari kata KTP ya? Iya. Kasian banget. Ada 6 juta perak. Tapi, Kate gak takut waktu kemarin tantang-tantang pejabat-pejabat negeri ini? Enggak kan aku benar. Iya. Aku punya bukti. Antang debat waktu itu ya? Memang faktanya yang terjadi. Masih berani debat sama Apolri? Ya kalau terkait kasus ITF-API aku, ya karena aku emang mau ngomongin itu. Masih mau debat ya? Boleh. Di acara siapa? Mau di acara gue? Di fasilitasinya ini. Gue lagi damai ini hidup gue. Pasti langsung viral itu. Iya, iya, iya. Oke, mau? Boleh. Di acara gue. Di fasilitasinya. Oke, gak apa-apa. Tapi, Kate? Gak apa-apa. Mau jadi tetap menyesal jalan hukum kan? Pacarnya siapa? Ayo siapa, Beb? Tapi, emang lo gak setuju, Mas, dia pacaran? Iya, kalau dia namanya seorang ayah, melihat anaknya masih kecil, gak sampai hati untuk... Masih ngujur lo gitu, Mas Cinta. Iya, kan resiko kan? Tapi, kita mau gimana ya? Cepat atau lambat, kan itu akan terjadi. Ya, sudah lah. Pacarnya tudukin, ceramain soal hukum. Kasih pasal-pasalnya. Pasal ini, apabila kamu melakukan A, B, C, D, pasalnya gini, hukumannya segini. Loh, saya gitu ketemu saya, udah ketakutan, saya lihat kasian. Belum saya ngomong, udah takut dia. Ya, udahlah. Kasian, kan? Gitu, loh. Ada dia ketakutan? Enggak. Enggak. Takutan, ngomong papi aja. Kita masuk di rumah, Uya Hipnoti. Apa yang ngomong-ngomongin pacar aku? Ih, apa, aduh. Ih, apa. Ini mau cinta ya, Mami. Iya, ini mau ngomong-ngomong jadi pacar. Ya udah, ini no. Kayaknya, itu udah punya pacar no. Kasian dulu. Oke, kalau begitu, terima kasih. Semangat, Ken. Semangat juga. Abis ini berantem-berantemnya. Nanti abis itu di-hipnotis ya. Ya, selesai dia yang mau ya. Oke. Dan kasih komentar, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung penuh Uyak-Uyak dan Astrid jadi DPR dan DPRD ya. Karena mereka pejuang dan cinta pada masyarakat. Vote. Coblos nomor 2 dari PAN. Kaulah pahlawan Untuk negaramu Kaulah pahlawan Keluargamu Tetap berjuang Walau kau tahan Berjuta rindu Terima kasih telah menonton!